Halo semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Rinovia Simajuntak, dalam MA2151 Simulasi dan Komputasi Matematika. Dan kali ini kita akan membahas bagian dari bab 2 di buku teks, yaitu tentang sistem dinamik yang pertama, dan khususnya kita akan melihat subbab 2.2, pertumbuhan dan peluruhan yang tak terbatas. Kita akan mulai dengan mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang sistem dinamik. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari bersama, sistem dinamik adalah sistem yang berubah siring waktu. Dan biasanya sistem dinamik itu akan memiliki banyak komponen yang saling berelasi. Tapi tentu saja tidak semua sistem dinamik memiliki komponen yang sangat banyak, bisa jadi malah komponennya hanya satu atau dua saja. Dan kalau yang seperti itu, berarti sistemnya adalah sistem yang sederhana. Tetapi sebenarnya sistem dinamik bisa kita gunakan untuk memodelkan sistem-sistem yang jauh lebih kompleks. Kalau Anda ingat lima langkah pemodelan yang kita sudah pelajari di bawah pertama, langkah kedua adalah langkah kita untuk memformulasi model. Ini merupakan langkah terpenting di dalam proses pemodelan. Nah, kalau kita memiliki sistem dinamik, kita dapat melakukan itu dengan membuat diagram. Dan diagram itu akan membantu kita untuk melakukan penyederhanaan asumsi. Seperti Anda tahu bahwa model itu kan adalah representasi yang lebih sederhana dari apa yang ada di dunia nyata. Jadi, kita melakukan penyederhanaannya dengan membuat diagram tersebut. Kita juga bisa menentukan variable dan satuan yang akan digunakan di dalam model. Selain itu, kita juga dapat membuat relasi antar variable yang kita gunakan. Atau kalau misalnya model itu terbagi menjadi sub-model, itu bisa kita tentukan relasi di antara sub-model tersebut melalui diagram yang sudah kita buat. Kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk membangun persamaan dan fungsi. Sedangkan di langkah ketiga, kita dapat menentukan solusi dengan membangun tabel atau grafik. Dan langkah keempat, kemudian di mana kita melakukan verifikasi dan interpretasi, kita dapat melakukan dengan menganalisa tabel dan grafik yang sudah kita bangun di langkah sebelumnya. Dan seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, di bab pertama, bahwa pada saat kita melakukan verifikasi, bisa jadi kita bisa menemukan hal-hal yang bisa memperbaiki model. Jadi, kita melakukan perubahan atau revisi pada model. Atau selain memperbaiki, kita juga bisa menyederhanakan model yang sudah kita miliki. Dan tentu saja, sebenarnya sistem dinamik sudah sering Anda pelajari sebelumnya. Malah, ada yang sudah Anda pelajari sejak sekolah menengah. Jadi, segala sesuatu yang berubah seiring dengan berjalannya waktu, itu adalah sistem yang dinamik. Salah satunya adalah kalau kita mempelajari posisi suatu objek pada saat T. Jadi, dia bisa berubah pada saat waktunya berubah. Jadi, seperti biasa, kita notasikan posisi suatu objek pada saat T di sini sebagai XT, dan T-nya dibatasi, mulai dari A sampai B. Dan tentu saja di sini sekarang kita akan bisa mendefinisikan suatu perubahan waktu, dinotasikan dengan delta T, yang adalah waktu di akhir dikurangi waktu di awal. A, atau B dikurangi A. Selain itu, kita juga bisa mendefinisikan perubahan posisi yang dinotasikan delta S sebagai posisi di akhir dikurangi dengan posisi di awal. Berdasarkan perubahan tersebut, kita bisa mendapatkan atau memperoleh kecepatan rata-rata, atau yang secara umum sebenarnya adalah rata-rata perubahan dari S terhadap T. Dari mana ke mana? Dari A ke B. Itu adalah delta S dibagi delta T. Ini kecepatan rata-rata. Tapi selain kecepatan rata-rata, pada suatu selang waktu tertentu, kita juga bisa menentukan kecepatan sesaat, atau leju perubahan ke sesaat, pada saat, pada waktu tertentu. Misalnya pada saat T sama dengan B. Ini sudah Anda pelajari di matematika 1. Kecepatan sesaat ini adalah apa? Adalah limit delta T menuju 0 dari posisi pada saat B, dikurangi posisi pada saat B, dikurangi delta T, dibagi dengan delta T. Yang tentu saja Anda sudah tahu ini adalah turunan dari S terhadap T pada saat T-nya sama dengan B. Atau bisa dinotasikan seperti yang tertulis di sana. Oke, itu kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Keduanya menggambarkan laju perubahan, tetapi kalau yang satu adalah laju perubahan pada selang waktu tertentu, kalau yang satu adalah laju perubahan pada saat T tertentu. Yang pertama tidak melibatkan turunan, yang kedua melibatkan turunan. Sekarang kita akan melihat pertumbuhan dan perubahan yang tak terbatas melalui satu contoh perubahan populasi. Dan tentu saja contoh ini juga sudah Anda pelajari di matematika TPB. Jadi yang akan kita lihat di sini adalah modal maktus, di mana laju perubahan populasi itu sebanding dengan banyaknya individu di dalam populasi. Ya, tentu saja ini modal yang masuk akal. Semakin banyak individu di dalam populasi, laju perubahannya juga akan semakin besar. Jadi, dinotasikan seperti itu, DP, DT akan sebanding dengan P, di mana P adalah banyaknya individu di dalam populasi. Dan T waktu tentu saja. Kalau kita ingin membuat itu menjadi persamaan, ya kita bisa mendefinisikan suatu R yang merupakan konsantan pertumbuhan, sehingga DP, DT-nya sekarang sama dengan R kali P. Ini adalah persamaan diferensial tentu saja, yang sudah Anda pelajari di TPB. Bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial ini? Tidak sulit. Anda hanya pisahkan variabel. Di ruas kiri ada DP dibagi P, di ruas kanan ada R dikali DT, kemudian Anda integralkan kedua ruas, dan kemudian Anda bisa selesaikan, dan Anda dapatkan solusinya. adalah P sama dengan P0 kali E pangkat RT, jadi suatu fungsi eksponen, dengan ada konstanta yang merupakan populasi awal. Ini kita punya model persamaan diferensial dengan solusi analitik yang bisa kita peroleh. Nah sekarang dari persamaan diferensial yang sudah kita peroleh tadi, kita ingin membuat suatu model lain, model yang tidak melibatkan turunan, yang kita sebut dengan persamaan beda. Jadi kalau kita melihat perubahan populasi pada selang waktu tertentu, yang kita bisa tuliskan sebagai delta P, itu bisa diestimasi sebagai Rp dikali dengan delta T, kita peroleh dari persamaan diferensial yang tadi. Nah sekarang, kalau kita mau menghitung P sama dengan T, itu bisa kita lihat sebagai P pada saat sebelumnya, jadi T dikurang delta T, ditambahkan dengan pertumbuhannya dikalikan dengan delta T. Di mana? Growth itu adalah apa? Growth itu adalah yang tadi, yang diestimasi tadi itu ya, yang ini adalah R dikali P pada saat T dikali delta T. Jadi kita bisa memperoleh persamaan beda tadi. Nah tentu saja kalau kita mau membuat algoritma, atau melakukan analisa terhadap entah itu persamaan diferensial atau persamaan beda, itu kita bisa mempermudah prosesnya dengan membuat diagram pemodelan. Di sini diagram pemodelan adalah alat pembantu pemodelan, kemudian dia bisa menggambarkan apa yang terjadi di setiap langkah, yang akan mempengaruhi langkah selanjutnya. Nah di sini ada empat aspek dari alat pembantu, dari diagram pemodelan, yaitu yang dinamakan stock, atau box variable, converter atau formula, flow autorate atau connector. Jadi masing-masing diwakil oleh diagram yang berbeda, kalau box variable, dari namanya box, berarti dia berupa suatu kotak, Nah itu apa? Itu adalah suatu yang secara kuantitatif dapat bertambah atau berkurang. Jadi misalnya kalau kita lihat di contoh populasi tadi, ya itu adalah banyaknya individu di dalam populasi itu bisa bertambah atau berkurang. Kalau kita mau lihat contoh-contoh lain, bisa banyaknya zat radioaktif, lemak tubuh, dan seterusnya. Kemudian ada yang kita gambangkan dengan lingkaran, gitu konverter atau formula. Ini adalah sesuatu yang mengubah input menjadi output. Jadi kita punya suatu input tertentu, kemudian nanti akan dikeluarkan menjadi output tertentu. Ini misalnya konsantre pertumbuhan. Jadi konsantre pertumbuhan, itu adalah yang mengubah input menjadi output. Inputnya apa? Inputnya adalah populasi. Kemudian dengan mengalihkan konsantre perhubungan dengan populasi tadi, kita akan mendapatkan apa yang kita sebut sebagai growth tadi. Nah, growth itu sendiri kita sebut sebagai flow atau rate. Jadi dilambangkan di sini dengan ellipse. Nah, di sini, apa ini? Ini suatu aktivitas yang bisa mengubah besarnya stock atau box variable. Jadi kan tadi stock atau box variable itu sesuatu yang bisa bertambah atau berkurang. Nah, ini dipengaruhi oleh growth. Kemudian ada konektor yang akan mengatur flow. Kembali contoh yang tadi, saya tuliskan dalam bentuk yang berbeda. Nah, kalau tadi pakai PT, sekarang pakai population T, notasinya. Itu populasi pada waktu T. Jadi kita punya population T adalah population T dikurang delta T ditambah dengan growth dikali delta T. Di mana growth-nya adalah konstanta pertumbuhan R, atau sekarang di sini nanti dipakai istilah growth rate dikali dengan populasi. Jadi ini adalah diagramnya. Ya, Anda lihat populasi itu adalah stock. Dia dilambangkan dengan suatu kotak. Ya. Kemudian, growth rate adalah converter, dan growth adalah flow. Contoh persamaan beda untuk populasi tadi sebenarnya merupakan suatu contoh dari persamaan beda hingga yang secara umum bentuknya adalah seperti demikian ya. Jadi, kita punya nilai yang baru, itu adalah nilai yang lama, ditambah dengan perubahan di dalam nilai tersebut. Ya. Nah, biasanya perubahan di dalam nilai itu ditentukan oleh selang waktunya. Jadi, sesuatu dikalikan dengan delta T. Nah, kalau kita amati, ini sebenarnya merupakan aproximasi diskrit dari persamaan diferensial ya, karena change in value-nya kita perlu dari persamaan diferensial. Ya. Kemudian kita diskritisasi, karena kita melihatnya sekarang per suatu selang waktu. Ya, tidak secara kontinu lagi. Nah, itu jadi kita melihat diskritisasi dari persamaan diferensial, dan kita peroleh aproksimasi persamaan beda hingga tersebut. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan membangun algoritma dari model Malthus tadi. Di sini yang akan kita bangun tentu saja, algoritma untuk persamaan beda, bukan persamaan diferensial. Ya, jadi ini algoritmanya. Di sini kita lihat ada empat variable yang kita harus inisialisasi. Yang tiga terakhir tentu saja sudah jelas, saya kira ya, populasi growth rate dan delta T. Kalau simulation length itu apa? Simulation length itu adalah waktu, selang waktu yang, di mana simulasi ini dilakukan. Ya, jadi kalau T-nya ada di antara A sampai B, berarti simulation length itu adalah B dikurang A. Nah, kemudian berdasarkan simulation length tadi, kita bisa menghitung banyaknya iterasi yang harus dilakukan. Di situ dinotasikan dengan 6 iterations, ya, jadi itu diperoleh dari simulation length, dibagi dengan delta T. Nah, kemudian dari I mulai dari 0 sampai 6 iterations, ya, banyaknya iterasi tadi, kita lakukan perhitungan growth, ya, tadi kalau Anda ingat diagramnya, ya, growth itu adalah growth rate dikali population, dan kemudian growth itu kan menentukan pertambahan populasinya dengan dikalikan dengan delta T. Ya, jadi populasi yang lama, ditambah growth kali delta T itu akan menghasilkan populasi yang baru. Dan kemudian tentu saja T-nya harus kita update, ya, T-nya adalah I dikali delta T. Nah, kemudian di setiap iterasi ini, tentu saja tergantung permintaan, ya, bisa di setiap iterasi di-display atau bisa nanti di akhir di-display. Tapi di sini di-display T-nya, growth-nya, dan population-nya. Ya, oke. Itu algoritmanya. Tapi selain ini, kita juga bisa memiliki algoritma yang lain, ya. Algoritma yang alternatif dari model Maltus ini ada algoritma model Maltus yang kedua. Ya, jadi di sini, selain kita menghitung banyaknya iterasi, kita juga menghitung apa yang namanya growth rate per step. Ya, itu adalah growth rate dikali delta T. Ya, jadi di sini tidak ada growth lagi. Ya, adanya growth rate per step yang dihitung dari growth rate kali delta T. Jadi, kalau tadi di model Maltus yang pertama, growth itu adalah growth rate dikali populasi. Ya, kalau ini sekarang kita tidak hitung lagi. Ya, jadi kita menghilangkan satu baris. Ya, di dalam, 4-nya. Oh, maaf, itu 4-nya harusnya 4i, ya. From 0 to 6 iterations, bukan T. Ya, oke. Anda bisa melihat bedanya. Ada bedanya, ya. Antara algoritma alternatif dan model Maltus. Nah, Anda bisa pikirkan beberapa pertanyaan ini. Pertama, apa betul ini memodelkan persamaan beda yang yang sama? Ya, antara algoritma pertama dan algoritma kedua. Nah, kalau iya, apa perlindungan dasar, ya? Ya, iya, tadi ada satu baris yang dilangan, tapi apa maknanya? Ya, dan yang pertanyaan ketiga, kalau kita ketemu dengan dua algoritma yang mengerjakan atau memproses persamaan atau formula yang sama, ya, tentu kita akan mempertanyakan algoritma yang lebih efektif dalam makanan komputasi. Ya, Nah, coba Anda pikirkan ketiga pertanyaan ini dan dicoba dicari jawabannya. Dengan alasannya, tentu saja. Oke. Nah, contoh yang terakhir, kalau tadi kita bicara pertumbuhan ini, peluluhan. Ya, ini juga contoh yang sudah biasa Anda temui kalau Anda belajar kalkulus, ya. Peluluhan eksponensial, biasanya kita melihat masa suatu zat radioaktif di mana laju perubahannya atau laju peluluhannya itu sebanding dengan masa zat tersebut. Ya, di sini kalau kita lihat konsantral perubahan pasti merupakan bilangan negatif karena yang terjadi adalah pengurangan masa. Peluluhan, bukan pertambahan. Contohnya, kalau kita bicara karbon 14, konsantral perubahannya seperti yang tertulis di situ. nah, itu aproksimasi tentu saja, ya. Nah, kemudian persamaan diferensialnya menjadi apa? Menjadi di Q dt sama dengan konsant yang tadi dikali dengan Q, ya, di mana Q adalah banyaknya karbon 14 pada saat T. Nah, kalau diselesaikan, ya, persamaan diferensial yang bisa dipisah, ya, tidak terlalu sulit, saya kira solusinya nanti adalah fungsi eksponensial. Dan, Anda sudah tahu, ya, bahwa ini, prinsip ini yang digunakan untuk karbon dating, ya. Jadi, untuk bisa, bagaimana kita bisa menentukan usia fosil, ya. Nah, itu berdasarkan kandungan karbon 14 yang ada di dalam fosil tersebut. Dan, bukan hanya fosil saja, ya. Ada objek-objek lain juga. Nah, ini dilakukan karbon dating dengan mengukur kandungan karbon 14 di dalam benda tersebut. Oke, ini akhir dari pembahasan kita mengenai subbab 2.2, pertumbuhan dan peluluhan yang tidak terbatas. Nah, dan kita nanti akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.